Pemirsa pelaksanaan operasi keselamatan 2021 Polda, Papua dan jajaran yang dilaksanakan selama 14 hari, dari tanggal 12 April hingga tanggal 25 April 2021. Untuk data pelaksanaan operasi keselamatan 2021, hari ke-14, yakni jumlah pelanggar yang ditilang di tahun 2021, yaitu 114 orang. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan operasi keselamatan tahun 2020, sebanyak 50 pelanggar, sehingga dari data tersebut di tahun 2021, mengalami kenaikan sebanyak 60 pelanggar atau naik 128 persen. Sedangkan teguran yang diberikan sebanyak 1.320 pelanggar di tahun 2021, jika dibandingkan tahun 2020, sebanyak 1.219 pelanggar. Berarti di tahun 2021, terjadi kenaikan sebanyak 101 pelanggar atau naik 8 persen. Kabupaten Mas Polda, Papua Komis Paul Ahmad Mustafa Kamal, mengatakan menjelang perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, kepolisian terus meningkatkan dan mengingatkan kepada masyarakat tentang pencegahan COVID-19 dengan melakukan 3M. Selain itu, pihaknya juga mensosialisasikan maklumat presiden tentang kelarangan mudik di hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, yang mana hal ini demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kemudian dalam operasi keselamatan 2021, Polda, Papua dan Cajaran selalu membantu pemerintah daerah dalam mensosialisasikan serta mengingatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Pengelaran operasi keselamatan Matoa 2021 di Polda, Papua dan Cajaran berjalan dengan baik, di mana rekan-rekan selain melakukan keimbangan tentang keselamatan di jalan raya, juga melaksanakan keimbangan kepada orangnya masyarakat tentang di mana kaum muslimin saat ini sedang melaksanakan keimbangan puasa yang biasanya diakhiri dengan sawal, diakhiri dengan pelaksanaan hidup fitri, dan kebiasaan warga Indonesia melaksanakan mudik, namun pemerintah sudah menegaskan untuk bagi masyarakat untuk tidak melaksanakan mudik, melaksanakan bebaran di tempat masing-masing di rumah saja. Kabupaten Humas menambahkan sebagai pelindung, pengayuman, dan pelayan masyarakat, pihaknya harus selalu mengingatkan masyarakat untuk ketat dan disiplin protokol kesehatan dalam beraktivitas, khususnya di tempat umum. Ferdinu Mboba, Niusyepura, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.